Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alwi, face nya Alwi yang mengidolakan Alwi Pada konten kali ini saya akan membahas Untuk penampilan Alwi yang kedua di acara KDI malam ini Nah, berbeda dengan penampilan Alwi pada acara KDI beberapa waktu yang lalu Untuk malam ini kita cukup puas ya Karena dari sisi panggung Alwi dari depan kelihatan jelas Kemudian dari samping juga kelihatan jelas Dari kiri panggung, dari kanan panggung juga kelihatan jelas Nah, beda dengan beberapa waktu yang lalu Dan bukan hanya saya ya Bukan hanya saya yang melihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal ya Dalam penglihatan saya ketika itu Karena ketika joget bareng itu Alwi yang posisinya terlindung Terlindung Padahal yang namanya manggung ya Show di atas panggung Itu hanya beberapa menit ya Sehingga momen beberapa menit ini memang harus Harus dimaksimalkan ya Seperti joget bareng pada waktu itu Saya melihat memang Alwi ini kok kayaknya terlindung ya Ada yang mengganjal menurut saya ya Dan diperkuat juga dengan banyak fans yang komen di postingan saya Ada di postingan saya yang beberapa Di konten saya yang beberapa waktu lalu itu Saya tulis disitu bahwa Saya tulis disitu intinya Kok ketika joget bareng Alwi terlindung Nah kalau untuk malam ini ya Nih mantap Kita kasih jempol deh MNCTV KDI MCTV Karena memang tujuannya untuk acara ini kan untuk penonton Nah saya sebagai penonton cukup puas malam ini Saya melihat Alwi Ansa itu tadi yang seperti saya Saya katakan di awal bahwa Begitu sorot kamera dari kiri Alwi kelihatan jelas Sorot kamera dari depan Alwi kelihatan jelas Sorot kamera dari sisi yang lain juga Kelihatan jelas Nah begitu Alwi Diarahkan ke belakang Nah ini luar biasa Kenapa? Karena Alwi di Di apa namanya Digotong Ya mungkin istilahnya digotong ya Digotong pakai tandu Nah ini kan lebih keren lagi Artinya Kalau memang bisa seperti itu kan Justru menambah suasana Nah mungkin Waktu penampilan yang lalu Ya pengarah acara di depan mungkin Tidak terpikir ya Bahwa penonton ini menilai Penonton menilai bahwa Alwi terlindung Alwi terlindung Padahal untuk penampilan Di atas panggung Itu kan cuma hanya beberapa menit Jangan sampai ada Jangan sampai ada kekurangan Ini kan Bukan Bukan kemauan Pembawa acara ya Bukan Kemauan Pengarah acara Tetapi ya mungkin ada Ke apa namanya Ya Katakanlah Kehilapan disitu ya Jadi Kita tentunya sebagai penonton Mengingatkan Bahwa ada sesuatu yang Mengganjal di mata penonton Dan itu harus dikoreksi Dan alhamdulillah Malam ini Kita cukup puas Dengan penampilan Alwi Yansa Dari sisi Dari sisi Posisi dia Di atas panggung Begitu joget barang Para artis ini Berjejer Di samping ya Berjejer di samping Kemudian alwi di tengah Begitu alwi di tengah Agak posisinya di depan Kenapa Alwi harus di depan Ya karena dia kecil Sebenarnya tadi Mungkin alwi kayak Ivan Gunawan Ya biar dia di belakang Tetap kelihatan Mau disorot dari mana juga Ya mungkin karena Postur tubuhnya Ivan Gunawan ini kan besar Jangan kasihan alwi ini Sudah kecil Ditaruh lagi di belakang Ya mungkin kita bisa Maklumilah Waktu itu kan Ya kita tidak Tidak Apa namanya Tidak Tidak mengatakan Bahwa itu ada Ada usur kesengajaan Ya saya cuma bilang Mungkin ada kehilapan Waktu itu Sehingga Mungkin sempat rame Ya saya tidak tahu Sempat rame Atau bagaimana Apakah tim pengarah acara Juga sempat tahu Bahwa Kayaknya ada sesuatu nih Yang di komplain Sama pemirsa Ya terutama Fansnya alwi Ketika itu Sehingga Ya malam ini Luar biasa Sekali lagi MNCTV Kayaknya MNCTV Untuk alwi ansa Top Top Marco top Posisi alwi ansa Di depan Di tengah Dan terlihat jelas Semua disorot Kamera dari kiri Kanan Depan Kelihatan Begitu alwi digiring Ke belakang Di tangan Di atas panggung Justru lebih Kelihatan jelas Nah ini kan Lebih mantap Jadi Kita sebagai penonton Juga puas ya Karena ya itulah Namanya juga Hiburan Kalau kita Menyuguhkan Hiburan Ya harus Menyenangkan penonton Kalau misalnya Tidak menyenangkan penonton Buat apa Ya kan Nah itu Oke terima kasih Sahabat-sahabat sekalian Kita jempol Untuk KDMCTV Malam ini Untuk alwi ansa Saya yakin Tidak ada lagi Komplain-komplain Seperti yang Lalu-lalu itu Oke kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh